Halo Selamat datang kembali di Duara Ngobrol Kali ini masih sama saya Daris Sama Ian juga Kita kali ini bahas apa? Bahas sesuatu yang fresh from the oven From the restoran Kita bahas soal the menu Menu Ada S nya gak sih? Lupa Bagus banget sih itu by the way Ada yang merasa gak bagus Tapi aku termasuk yang merasa bagus Orang-orang yang merasa itu film gak bagus Mungkin mindset pertama itu Nonton film Slicer Atau Thriller sih bener Slicer mungkin mereka mikirnya Padahal gak ada Slicer Gak ada ya? Premisnya dulu deh Premisnya tentang sebuah restoran Yang cuma bisa didatengin oleh orang-orang kaya dan terpilih Dan tiba-tiba ada satu orang Yang gak terpilih Yang gak sengaja masuk ke dalam situ Dan ternyata Di dalam restorannya itu ada suatu Apa ini? Suatu rencana Rencana dari si chefnya Rencana khusus yang harus dengan perfect Semuanya harus dengan bersih Tapi ini mbaknya yang rusak nih Nah ini satu mbaknya ini Rusak segalanya Karena gak ada dalam rancangannya si chefnya Lebih kaya gini Dia pengen bikin grand menu Final menunya Sebagai seorang chef Sebagai seorang chef Cuma yang kemarin sempat aku bingung itu sama genrenya Genrenya kan jelas tertulis kan itu Thriller sama komedi Iya Itu sih yang menarik buat aku Itu kalau aku sih awalnya mikirnya ke get out ya Get out ya Get out ya Get out ya Ada komedinya juga Tapi ini gak sampai kesana sih Gak sampai levelnya get out Belum Cuma Masuk banget komedinya Jadi aku malah lebih lenien ke komedi dibandingkan Ada beberapa scene yang harusnya itu serem Tapi jadi lucu Tapi lucunya bukan lucu jelek Gimana ya Lucunya lucu mikir kan Kaskaskar komedi Lucunya lucu serem Dan ini penuh kritik sosial sih Banyak nih Jadi kan emang restorannya itu kan isinya Kamu kalau gak kaya tuh gak bisa Makanya SF nya tuh Kalian tuh disini gak boleh makan Gak boleh menyerahkan Gak boleh menyerahkan Menunya pun menu-menu unik Ya aneh Aneh Karena menunya Jadi Menyajikan makanan kepada orang kaya tuh Bukan menyajikan masakan Tapi nyajiin konsep 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 betul yang mereka jual konsepnya Makanya Dari menu pertama menu kedua itu Semuanya berkonsep Lalu Konsep utamanya adalah ya Yang akan yang nanti bikin Semuanya Kan Semuanya terlibat Semuanya bener-bener semuanya Nah ini Ini final konsepku Sebenernya udah ketembak dari awal sih Bagaimana Dari tonenya Kelihatan sih Orang-orang terpilih Di suatu tempat terpencil Gak pasti Disitu tuh mereka di Setiap menu Itu menguliti Satu atau dua orang yang disana Menguliti dark secretnya mereka Dark secretnya Nah ini yang aku kurang suka ya Buat pribadi Mereka mengulitinya tuh kurang deep Kurang dalam Jadi kita cuma sebatas tau di permukaan Si orang A ini Oh ada masalah ini Tapi gak dibahas lagi Si B cuma ada disini Gak maksudin lagi Jadi kita kurang Kurang deket sama Minusnya itu ya Kurang deket sama karakter-karakter yang ada disitu Karena emang menurutku Posisinya itu ada di Chefnya Julian ya sama Margot kan Sama Margot Sama disitu Makanya Yang lain tuh adalah Bagian dari menu Bagian dari menu Makanya cuman gitu doang Cuman Ya udah gitu Ya udah Ngulitinya tuh gak dalam Yang penting Kamu tuh Mati karena ini Ya bener Emang Langsung kelihatan sih Karena itu Cuman sekali lagi Di bagian chefnya pun sama si Ceweknya Margot ya namanya ya Itu juga kurang Penangkatan karakternya tuh Masih kurang apa ya Kurang dapat Chefnya sampe bisa kayak gitu Kan gak tau tuh Dia tuh sebenernya gila Atau bener orang normal Yang kecewa sama Kondisinya atau gimana pun Kita kan gak mikir ya Itu alasannya kenapa Ini orang kayak gini Kalau sudut pandangku ya Kenapa kok Jadi dia tuh Ini tuh kan tipikal Kritik sosial orang kerja ya Ketika kamu bekerja Kamu tuh awalnya Passionate Ini ngomongin kerja sama passion Kalau passion itu Kadang-kadang Emang gak boleh jadi pekerjaan Ya lucu Jadi kalau ini kan Dilambangkan sama Pas dia bikin burger Dia tuh senyum Spoiler nih Enggak-enggak Di gambarnya Di gambarnya Dia tuh Sumringnya Pas masih Masih Pemula Karena emang dia Bikin sama Bikin masakan Tapi ketika dia naik kelas Naik kelas Senyumnya itu makin hilang Karena Apa yang jadi passionmu Itu jadi bebanmu Soalnya dia juga Disetir sama orang-orang lain Dan yang nyitir itu Orang-orang yang ada Di dalam restorannya Jadi dia tuh Merasa Kebebasanku dalam berkarya Dalam tanda kutip Masakan Hilang karena kalian Ya betul Makanya ya Betul paling Aku akan bikin grand final menu Melibatkan kalian Kalian harus tahu Final Bener-bener literally Final Oh Itu sih yang menarik Mereka kan udah carefully picket kan Termasuk yang Si X-Men itu Si Bis Aku baru tahu loh Kamu gak ngomong Cuma Muka itu gak asing Oh iya bis Dia tuh kan yang paling Disconnect sama tamu lain Iya Dan kemudian dia yang Diperlihatkan Kamu tuh emang sebenernya Gak pantas disini Sama sih safe-nya ya Bilang gitu ya Kamu ngapain sok-sokan disini Kamu tuh aneh Makanya kamu Tidak terlibat dalam menuku Iya Endingnya kan gitu Betul si Margot pun dikatain Kamu gak diundang Kamu siapa Kamu siapa itu gitu Tapi dia malah punya Kedekatan sama Margot Karena Dia bisa bersimpati sama Margot Karena Aku tuh juga aslinya kayak kamu Aku tuh kasihan sama kamu Kamu ngapain disini Kamu malah mati kalo disini Dia bilang gitu Dan Margot tuh Seakan Dia ngeliat Margot tuh Dia ngeliat dirinya masa lalu Iya Belum Belum tercemar Belum Belum Masih beneran kerja doang Kerja doang Masih beneran ngejar passion aja Bener Sedangkan Dia yang sekarang Kerja itu kayak robot Di trali robot Di trali robot Termasuk para anak-anak buahnya Pun kayak robot Tapi Ini tuh pesannya Asik banget ya Passion kadang-kadang Kalo udah jadi pekerjaan Kalo kamu gak bisa Ngontrol dirimu Ya kamu yang dikendalikan Sama passion Gak boleh gitu Endingnya ya Dengan lebay ya Dengan lebay Ya apa ya Endingnya sih sebenernya Tipikal sih Tipikal heroine Yang pasti selamat Dan lain sebagainya Apa sih istilahnya itu Lupa aku Istilah heroine yang selalu menang Di akhir kamu lupa ya Ada ya Ada ya Kalau Ya Kalau aku sih Melihatnya sebagai Ini tuh jawaban kritiknya Kenapa kok Dia dikeluarin Karena Dia yang berhasil Dapat jawaban Bener Aku sih yang geran kok Spodern sedikit boleh gak sih? Ya udah gak kado Nah itu kan Kok temen-temen yang lain Yang di dalam restoran itu Kok gak ngikutin caranya sih Mahi God ya? Aku sih gerannya disitu Karena mereka itu pada dasarnya Ya orang kaki ya Punya pride Punya anu Jadi Kenapa kok mereka itu Ya udah nurut aja Ya karena Mereka tuh harganya dijatuhin sejatuh-jatuhnya Hingga Mereka merasa Aku pantas mati Makanya mereka gak mau lari Nah itu yang menurutku kurang Kurang dapet ya Kurang dapet ya Bener-bener gak ada skin yang bener-bener ngeliatin Kalau mereka tuh bener-bener Desperate sampai situnya Cuman si Beast itu doang kan? 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 Jadi kamu pantas mati Jadi harus nebak-nebak sendiri Nah harus Harus dianung Ya itu Agak Naskahnya orang bagus aja Orang bagus ya Cuman Karena Ensemble casenya yang terlalu banyak sih Kau pikir sih Jadi kalau mulut satu-satu yang penting itu Kamu dapet Udah kamu dapet aja Kamu dapet alasan Kenapa kamu harus mati Nah Ya harusnya tuh Harus dijatuh-jatuhin Dipermalukan Per orang Orang bener-bener dipermalukan Termasuk ibunya sendiri gak sih? Ibu-ibunya yang malah gak jelas Itu kayak Di sana itu Ngapain kan? Ya bukannya bukan Ikut dibunuh juga Makanya dibanggil gitu kan? Ya maksudku Dia itu kan Disconnect sendiri kan? Dia itu cuman Dia itu bukan bagian dari menu Kau pikir dia itu Bakal jadi mastermindnya loh Si ibunya kebetulan awalnya Awalnya aku juga Wah ini mastermindnya ternyata Awalnya Itu sayang lagi Sekali lagi Filmnya itu terlalu subuk Si ibu ngomongin Julian Ya Sampai kemudian lupa kalau Ini tuh Menunya itu Kurang dieksplore Menunya ya? Sama itu sih Konsep Sama yang gue suka Disini buat Apa ya? Dia ngeview menu-nya Menu masakannya itu Bener-bener enak Oh iya Ini kalau ngomongin sinematografinya Jadi pengen-pengen burger kan loh Bener Aku pulang nonton itu kan Malam-malam ya Jumlah pulang Jumlah pulang Aku junggolnya Bener-bener Dan dapat beneran Langsung ya Gila Bentuknya mirip juga kan Mirip-mirip-mirip Ini film pertama aku sih yang bener-bener bahas soal makanan Kalau anime kan banyak ada kayak gitu Nah ini film kayak baru Jarang banget ya Mim ya Kalau fokus ke masakan ini sampai di shoot Rata toilet Film yang bahas dapur ya Dapur Seris banyak Tapi kalau film Jarang-jarang Jarang banget Apalagi dimasukin sama thriller Sama thriller Makanya Ini thriller komedi by the way Jadi Jangan expect slasher Ya Aku tuh nontonnya gini terus Karena expect slasher ternyata Yah Soal jumpscare gimana? Yah Jumpscarenya tuh bukan 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 muncul ya Suara Kaget gak? Sering Jadi tuh bagus banget Dapet sih hancur itu kan Serangan baliknya kan Hancur ya Baget banget Kontrataknya sih cewek Bagus Sayang banget Mungkin gak aku gitu laku Iya Di Indonesia ya Kayaknya apa? Semingguan udah Mungkin berkurang loh ya Ini paling kita Rilisnya Aku rencana instrument sih ya Gak apa-apa Jadi Semoga masih ada Kita gak tau masih ada atau enggak Semoga lah Cuman kalau kalian nyari Kalau temen-temen tuh Nyari hiburan yang Belen komedi Campur thriller Ini masuk banget Soalnya kan baru Bulan-bulan ini kan Bulannya Super Heroes Iya Tapi kalau nyarinya yang slasher Midsommar gak dapet Gak dapet Midsommar atau Hereditary Enggak bukan Jauh-jauh Nyarinya model get out Get out Tapi lebih kecil Sekalanya lebih kecil Soalnya ngomonginnya kritik Komedi Sama tegang Bumunya tiga-tiga Komedinya Josh Komedinya Aku ketawa sih Ketawa beneran Banyak Banyak Ya Allah Kepikiran Tapi ketawanya bukan ketawa Yang lucu banget Enggak loh Ketawanya ketawa Karena emang Namanya kan Oke itu aja kali ya Kalau masih bisa nonton Nonton aja Nonton banget Semoga Semoga Asal kita ekspektasinya udah bener Kayaknya nonton ini tuh bakal terhibur Enak Kalau ekspektasinya gak bener Mungkin akan kecewa karena Ya gak dapet Aku awal nonton ngantuk Jujur Karena capek dan lain sebagainya Tapi setelah 15 menit Langsung Kroloknya Aku juga ngantuk kok Eh salah Kroloknya kelamaan Kenalannya lama banget Begitu masuk F2TS Menu Menu kedua Atau menu ketiga 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 Sampai menu ke enam Belek Oke gak bisa tidur Untung aku memutuskan ke WC Awal awal ya Pas nih rangtaiannya keluar Oke thank you Jangan lupa subscribe kita Kalau pengen kita bahas apa Silahkan komen Kalau kita Mumpuni Kita merasa ini Oh kita bisa dapat Anglenya nih Insyaallah kita bahas Thank you temen-temen Ciao